Oke, kali ini Pak Alif akan membahas UNBK SMP Matematika 2019 paket 2 Kemarin sudah paket 1, sekarang kita ke paket 2 Untuk soal nomor 1 sama persis dengan nomor 2 Cuma yang beda adalah penira pecahannya sama persennya Urutannya juga sama dari yang terkecil Ini kita lihat pola bilangannya Udah ada desimal 2, berarti kita mendesimalkan ini Ini kalau kita desimalkan menjadi 0,625 Ini kalau kita desimalkan menjadi 0,69 Sehingga kita tinggal ngurutin saja Urutan dari yang terkecil Berarti yang paling kecil yang mana diantara keempat bilangan ini Ini yang paling kecil ya 5 per 8 Kemudian 0,65 Kemudian 69 persen Kemudian yang terakhir berarti berapa? 0,7 Selesai Betul sederhana dari 2 akar 2 Pangkat negatif 2 Berarti ingat kalian kan punya Akar A itu sama dengan A pangkat setengah Berarti kalau ini ada akar 2 Berarti 2 pangkat setengah Kita tulis 2 kali 2 pangkat setengah Pangkat negatif 2 Kemudian kalau ada A pangkat M Dikali A pangkat N Hasilnya menjadi A pangkatnya di jumlah Berarti kamu disini punya 2 pangkat 1 Ditambah setengah Pangkatkan negatif 2 Sehingga diperoleh 2 pangkat 3 per 2 Dalam kurung negatif 2 Ingat kalian juga kemarin sudah mempelajari Jadi A pangkat M Dikurung Pangkatkan N Sama dengan A pangkat M Kali N Sehingga Ini diperoleh apa? 2 pangkat 3 per 2 Kali negatif 2 Ini hilang Menjadi 2 pangkat negatif 3 Sama dengan 1 per 2 pangkat 3 Sama dengan 1 per 8 Selesai Ini Bisa Kita lihat Mudah ini Bentuk setelan Dari 3 akar 6 Dan 2 akar Kali 2 akar 2 Ditambah 4 akar 3 Kita Ini kalikan aja Jadi 3 Kali 2 Akar 6 Kita sederhanakan Jadi 3 Kali 2 Kali 2 Ditambah 4 akar 3 2 kali 2 kan 4 Berarti akar 4 adalah 2 Sehingga diperoleh 6 Kali 2 Akar 3 Ditambah 4 akar 3 Ini berapa? 12 akar 3 Ditambah 4 akar 3 Sudah sama akarnya Tinggal koefisiennya Dijumplah Menjadi 16 akar 3 Selesai Aturan pen skor Benar itu Skornya 4 Salah Skornya negatif 2 Kosong Negatif 1 40 soal Dijawab semua Berarti Tidak ada Soal kosong Berarti disini 40 soal Dijawab semua Berarti N1 Ditambah N2 Sama dengan 40 Ingat N1 Adalah banyak Soal benar N2 Adalah banyak Soal Salah Masih Kemarin Udah diajen Pak Alif Skor Itu rumusnya Adalah N1 Kali benar Tambah N2 Kali salah Ditambah N3 Kali Kosong Disini Skor yang diperoleh Adalah 100 Tinggal Masukkan Saja Sama Dengan N1 Kali 4 Ditambah N2 Kali Negatif 2 Ditambah N3 Karena Dijawab semua Berarti 0 Kali Negatif 1 Berarti Tinggal 100 Sama dengan 4 N1 Dikurangi N2 N2 Nah Karena Mencari Benar Berarti Benar N1 Maka Ini kita Ubah Kita Ubah Berarti N2 Menjadi 40 Dikurangi N1 Karena Nanti kita Substitusi N2 Ini Kesini Kita Ganti Menjadi 40 Min N1 Sehingga Diperoleh 100 Sama Dengan 4 N1 Dikurangi 2 Kali N2 N2 Ganti Ini 40 Min N1 Ini Kali Ini Sehingga Diperoleh 100 Sama Dengan 4 N1 Min 80 Plus 2 N1 Min 80 Benda Kesini Jadi Apa Jadi Plus Sehingga Diperoleh 180 Sama Dengan 6 N1 4 Tambah 2 Sehingga Diperoleh 180 Per 6 Sama Dengan N1 30 Soal Sama Dengan N1 Selesai Sekarang Ini Ini Juga Sama Seperti Soal Paket 1 Oke 2 Mei Hari Senin 17 Agustus Hari Apa Berarti Kita Mencari Jumlah Dari 2 Mei Sampai 17 Agustus Berarti Kita Hitung Mei Berarti Mei Kita Tinggal Punya Ingat Mei Adalah 31 Hari Dikurangi 2 Hari Berarti Tinggal 29 Hari Mei 31 Berarti Juni Juni 30 Hari 30 Hari Berarti Setelah Juni Juli Juli Adalah 31 Hari Sekarang Agustus Karena Ini Yang Dipakai 17 Agustus Berarti Agustus Adalah 17 Hari Kita Tinggal Mencublahkan Saja 9 10 17 Nyimpan 1 3 3 3 9 107 Berarti N Harinya Adalah 107 Ingat 1 Minggu Itu Sama Dengan 7 Hari Berarti Kita Bagi Berapa 10 10 Dibagi Dengan 7 10 Bagi 7 1 1 Kali 7 7 Sehingga Diperoleh 3 Turun 7 37 Bagi 7 5 5 Kali 7 35 Sisa Harinya Adalah 2 Nah Ini Sisa Pembagian Kalau 0 0 Adalah Hari Senin Kalau Sisanya 0 Senin Kita Tinggal Sisa 0 Itu Berarti Senin Kita Tinggal Lanjutkan Sisa 1 Berarti Selasa Kalau Sisa 2 Berarti Rabu Ingat Berarti 17 Agustus Jatuh Di Hari Rabu Selesai